teman-teman semua kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan kenapa sampai saat ini belum bisa mendaptar UKP PPG dan solusinya seperti apa menurut saya solusinya hanya perlu tiga langkah tetapi sebelum saya menjelaskan mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara klik subscribe like comment and share video-video yang ada di channel ini baik yang yang pertama kemungkinannya adalah jurnal pembelajaran dan aksi nyata yang teman-teman upload di PMM itu belum valid atau masih perlu perbaikan ya karena kita ketahui bersama bahwa alur PPG di PMM itu adalah bisa daftar UKP PPG jika prosedur sebelumnya sudah tuntas ya jadi ketika jurnal pembelajaran dan aksi nyata belum valid atau masih perlu perbaikan ya teman-teman tidak akan bisa mendaftar di UKP PPG tahun ini silahkan cek dan kalau memang perlu revisi silahkan di revisi tetapi teman-teman juga menyampaikan Pak kami sudah selesai sudah hijau semua tetapi kenapa kami belum bisa juga mendaptar UKP PPG tahun ini ya nah menurut saya kemungkinan kemungkinan yang ada itu adalah proses di pusat belum tuntas ya jadi kemungkinan besar proses di pusat belum tuntas ya seperti kita ketahui bersama bahwa piloting ini bertujuan adalah untuk menguji sistem ya untuk menguji sistem ya tetapi ketika sistem nanti ini sudah bagus maka baru PPG guru tertentu akan dilaksanakan secara masif nah untuk itu saya akan mencoba seperti apa kira-kira ya perjalanan proses di pusat itu yang pertama bahwa ketika teman-teman sudah melakukan lapor diri dan teman-teman dinyatakan diterima di LPTK yang D7 ya maka LPTK itu akan meng-create name ya jadi akan membuat name untuk teman-teman karena teman-teman menjadi peserta PPG di masing-masing LPTK ya sebagai mahasiswa harus memiliki name nah ketika teman-teman di LPTK sudah create name maka langkah selanjutnya adalah LPTK akan melaporkan name tersebut ke PD Dikti ya pusat atau pangkalan data di Dikti ya Nah berikutnya baru BP3 itu akan melakukan sinkronisasi ke PD Dikti ya seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa untuk tahun ini UKP PPG itu itu berada di bawah BP3 atau dikoordinasikan oleh BP3 yaitu balai pengelolaan pengujian pendidikan ya jadi balai pengelolaan pengujian pendidikan jadi disini nanti teman-teman ketika teman-teman melakukan UKP PG tetapi namenya harus ditarik dari PD Dikti ya sehingga inilah yang memerlukan waktu menurut saya ya jadi menurut saya inilah kemungkinan kenapa sampai saat ini daftar UKP PG itu belum bisa teman-teman klik karena ya menurut saya BP3 itu akan menarik name mahasiswa itu dari ya PD Dikti ya nah sinkronisasi ini yang memerlukan waktu maka untuk daftar UKP PPG itu tidak hanya berlaku di beberapa universitas ya yang belum bisa daftar tetapi ini adalah masalah nasional karena memang kemungkinan menurut saya adalah masih proses sinkronisasi ya masih proses sinkronisasi dan sekali lagi saya perlu saya ingatkan bahwa piloting ini adalah bertujuan untuk ya menguji hal-hal teknis UKP PG dan UKP PG tahun ini sehingga memang teman-teman harus bersabar nah berikutnya solusinya seperti apa supaya teman-teman bisa daftar UKP PG ataupun menu daftar UKP PG itu menjadi hijau solusi yang pertama adalah teman-teman rajin berdoa jadi sambil menunggu itu teman-teman rajin berdoa ya mudah-mudahan teman-teman di pusat sinkronisasi dan lain sebagainya bisa dilaksanakan dengan baik dan tuntas sehingga tombol daftar UKP PG teman-teman bisa di klik yang kedua adalah sambil menunggu dan sambil berdoa maka teman-teman saya harapkan teman-teman melakukan cek secara berkala atau pantau terus di BMM artinya misalkan karena ini kan teman-teman bisa buka lewat HP ya jadi pagi, siang, sore ya dilakukan secara kontinu ya supaya teman-teman jika memang daftar UKP PG itu sudah berwarna hijau atau bisa dilakukan teman-teman bisa mendaftar UKP PG tersebut solusi yang ketiga adalah sambil menunggu itu teman-teman tolong bantu saya subscribe, share dan bagikan video-video saya ke teman-teman yang lain ya sehingga semuanya memperoleh manfaat semoga sukses ya teman-teman selamat menikmati